Intro Gue lagi ada di daerah Ngemplak bro Dimana ini jam setengah satu malam Gue mau cari nasi khas di daerah Ngemplak namanya Sego Tongkol Mahera Dan kebetulan saya ketemu teman lama bro Ini nanti yang ngantar saya cari nasi Tongkol Mahera Buka ya 24 jam ya 24 jam gila bro Saur ya Ini terus anaknya masih tetap mahera Anak aja Oh anaknya Kalau di oyan harus sobat Oh sakit ya Iya Oke siap Langsung kita ke Sego Tongkol Mahera bro Yang mantep ya Lepas doa ini ya Ucak 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 itu tempat makannya di depan itu makannya nanti kita di depan sini jadi ini bro ini dia bukanya 24 jam jam berapa pun digedok bisa dan ini khasnya bro ini ini sebetulnya dulu awalnya kayak enang perahu ya untuk nelayan pegal untuk nelayan terus akhirnya banyak orang yang bungkus bungkus beli-beli akhirnya banyak bro teman-teman komunitas-komunitas sepeda dan segala macam sampai bapak-bapak polisi tentara pun kalau jam malam pasti bungkus nasi disini kamu bisa lihat tuh masuk selamat menikmati disini bro yang khas itu sambelnya sambel ini pakai apa bu kayak pakai terasi sama kasih kepala itu ya kepala ikan ya bu ya yang digoreng kering ini wah mantap aku tahu karena apa dulu aku pernah diceritain sama Mak Eranya jadi ini bro ini penampilannya segotongkol Mak Eranya ini yang asli pertama ya pelopor pertama di ngemplak pasuran Bro Lera jadi ini ada tongkolnya terus ada tahunya juga ini balian madura balian masakan madura ini sambelis yang topi sambelis sambelis yang paling topi terus ada serundengnya juga dari kelapa kering yang dimasak kita coba langsung bismillahirrahmanirrahim kalau saya sambelnya saya gini kan dulu bro saya alih sambelis sambelis ini wah paksa sing ngawur sambel sama kita kasih tongkolnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hmm sambilnya bukan sambil yang manis ya sambilnya sambil asing dan pedes banget bro gila dan ini orang-orang saat berangkat cari ikan selalu bungkus disini bro dan di ngeplak buahnya orang jualan nasi tongkol ya sekol tongkol buahnya tapi ini romponnya ngeplak itu pasuruan ya ya pasuruan ngeplak itu pasuruan itu bro itu makku bro itu maherah bro mak mamsi aku maherah itu maherah wah mantap mak aku bayar nang samian yuk ya nang samian itu legendanya itu bro awal mula itu sambilnya wah best sama tahunya bro hmm 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 terus MY hmm Oh no Tambangnya Hmm Wah Likmah gue ya Habis sakit Aku sambal gak seberapa bisa udah belum Level pedes ku turun Nek Hmm Hihihi Wow Hmm Gila loh Nah Ini the best banget Gak ada lawan Wah Aku mulai jaman SMK Bro makan disini Dulu waktu jaman SMK itu aku masih 3000 Gak tau sekarang berapa Sekarang satu morsi berapa 5000 5000 Satu bungkus Hmm 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 Ayo Ayo Masihnya pero Masahannya tau wane Jadi ini meskipun belinya pagi Dibungkus sampai sore Dia gak bau Gak bakal basi Karena apa Karena saya pernah dulu waktu acara Di club teater itu belinya pagi dimakan sampai sore Masih tetap Ini satu makan Masih kontinnya Hmm 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 Nah ini bro Kita sekarang lagi sama Is Mak Awal incidents Siapa mak awal mulai Mak Mak ya Oh jadi Manya bro Ibunya Mak Era itu generasi kedua gimana dulu mak ceritanya Seготовolol itu lo Oh jualan di último Ya Untuk orang-orang belangatmelayan Untukgyat Belangklingen Ya Game Mak Era ini Terkena stroke jadi sekarang sudah diteruskan sama anak-anaknya jadi buat teman-teman yang mau penasaran bisa langsung nyoba ke segotongkol ngeplak maera, jadi kalian harus tanya karena disini banyak banget bro yang jual segotongkol tapi yang pertama maera itu jadi rumahnya itu pasti depannya rumah warna kuning nanti kalian gak kasih tau pokoknya pokoknya kalau kengeplak tanya segotongkol maera yang asli bu maera tutup maera bu maera jadi buat teman-teman ya terima kasih ikuti video saya makan-makannya jalan-jalan di seluruh Indonesia sekarang saya mau bayar pintan mak pintan bu nasinya itu satu porsinya lima ribu tapi kalau kalian nambah ikan beda pokoknya satu porsi satu biring lima ribu ya mah ya satu porsi ini itu terus porsi ini terus kamu bisa cek kayak kulir bungkus disini oke masih di habis kejajan bro kita makan terjalan makan yang akan kenyang makan kenyang pulang dengan hati senang bro terima kasih maera ya terima kasih bisa men harus tetap sehat biar segotongkol bisa tetap dinikmati oleh orang buahnya dan harus beri generasi sampai ke generasi berikutnya ikuti terus jalan-jalan dan makan-makan saya disini udah gak bisa oke masih di abdi suka jajan wuuh